A'udhu billahi masyaituni rojim, bismillahirrahmanirrahim Innalhamdanillahi la hawla wa la quwata illa billahi la azim Alhumasolli barik salim ala muhammadin wa la alih sahbihi ajmain amma ba'al Sebelumnya saya sampaikan salam, salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Eric Yusuf Apa kabar? Pemirsa risalah hati yang dirahmati Allah Khair Alhamdulillah ya, insyaAllah Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih sebetulnya esensi dari perjalanan manusia Seru, insyaAllah, karenanya tetap bersama kami Manusia sejak dilahirkan hingga meninggal dunia akan selalu melalui sebuah perjalanan yang panjang Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh liku dan melalui tahapan demi tahapan Menurut Islam, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis, ruh manusia itu akan mengalami perjalanan yang panjang di alam yang berbeda-beda Setiap alam pasti lebih besar dan lebih luas keadaannya daripada alam yang telah ditempati sebelumnya Manusia akan melalui tujuh tahap alam kehidupan sejak kelahirannya sebelum akhirnya mendapat kemenangan bertemu dengan Allah di surga atau terpuruk di lembah neraka Hidup manusia dimulai dari alam ruh waktu dimana Allah mengumpulkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke bumi Kejadian ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 173 Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka Dan Allah mengambil kesaksian terhadap cua mereka, seraya berfirman Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap keesahan Tuhan Pemirsa, pisalah hati yang dirahmati Allah Banyak dari kita yang mengira bahwa perjalanan manusia dimulai dari ketika kita lahir di dunia Iya kan? Kita mengira bahwa kita menghitung umur dari mulai lahir ke dunia Kemudian sekarang menjalaninya berapa umur kita di dunia Nah itu yang kita kira Padahal kita itu sebetulnya bukan hanya makhluk yang jasadiah ini Tapi kita itu manusia, makhluk ruhiah Iya yang kemudian bertemu dengan jasadnya Kita lihat, kita mundur ke masa lalu kita Nah kapan masa lalu kita dimulai dengan diciptakannya manusia di satu alam yang disebut alam ruh Dalam surah Al-Arof ayat 172 dinyatakan Allah mengambil kesaksian dari jiwa-jiwa kita semua Allah bertanya Benarkah aku Tuhan kalian? Kata Allah Kita semua menjawab Benar Kami menjadi saksi Para ulama memahami, mentafsir bahwa di dalam ayat itu Kita diciptakan di sebuah alam Yang disebut alam ruh Atau ada juga yang menyebut alam malakut Alam awal dan lain-lain penyebutan alamnya Tetapi intinya adalah Ketika Nabi Adam AS diciptakan pertama kali jasadnya Dari situlah kemudian Allah mengiupkan ruhnya Kalau kita semua diciptakan, ditarik dari tulang sulbi Nabi Adam Ruh-ruh kita semua berjatuhan seperti biji-biji atom yang berjatuhan Nah pada saat berjatuhan tersebutlah Kemudian Allah mengambil kesaksian dari jiwa kita Benarkah aku Tuhanmu? Dan kita menjawab Benar kami menjadi saksi Dari sini semua Kemudian kita diuji Dari kesaksian tersebut oleh Allah Dimana kita diuji? Di alam dunia Yang melewati alam Rahim Ya Ruh tersebut menunggu Masing-masing Satu persatu Dengan ketetapan Allah Diturunkan ke alam rahim Diturunkan Ruh tersebut dipasang-pasangkan oleh Allah Yang satu jadi ibunya Yang satu jadi ayahnya Orang tua dipasangkan dengan anaknya Yang satu jadi kakeknya Yang satu jadi ketua RT-nya Yang satu jadi pimpinannya Yang satu jadi dokternya Semua dipasang-pasangkan oleh Allah Semuanya menunggu Dan satu persatu Kemudian bergiliran turun Ke alam rahim Dan akhirnya Lahir ke dunia Nah Karenanya Kalau kita lihat Kita dari alam ruh Masuk alam rahim Dan kemudian nanti Sembilan bulan Lahir ke dunia Ya Kita lihat setelah itu Saya tahu Apa masa depan Seluruh pemirsa Masa depan saya juga Apa itu? Sakaratil Di alam rahim 40 hari berupa Mutfah 40 hari berupa Alakah Gumpalan darah Dan 40 hari berupa Mudgoh Gumpalan daging Kemudian Ditubkan ruh Dan jadilah janin Yang sempurna Dengan empat ketetapan Yaitu Rizki Ajal Amal Dan sengsara Atau bahagia Setelah dilekapi indera Akal dan hati Atau setelah 9 bulan Maka lahirlah manusia Ke dunia Dan tahap selanjutnya Yaitu alam dunia Alam dimana dipenuhi Dengan godaan Dan tipuan Di dunia Kehidupan manusia Melalui proses panjang Dimulai dari bayi Anak-anak Remaja Dan balik Kemudian menjadi dewasa Dan tua Di dunia inilah Manusia bersama dengan jin Mendapat tugas dari Allah Yaitu beribadah Allah subhanahu wa ta'ala Telah melengkapi manusia Dengan perangkat Pedoman hidup Agar dalam menjalani hidupnya Di muka bumi Tidak tersesat Allah telah mengutus Rasulnya Menurunkan Al-Quran Dan hadis Sebagai penjelas Agar manusia dapat Mengaplikasikan pedoman itu Secara jelas Tanpa keraguan Dunia dengan segala Kesenangannya Merupakan tempat ujian Bagi manusia Yang akan menentukan Kehidupan akhiratnya Yang kekal Di alam dunia inilah Kita dapat mengumpulkan Bekal sebanyak-banyaknya Untuk kehidupan akhirat Yang kekal Perjalanan hidup manusia Di dunia Akan berakhir Dengan kematian Setiap yang hidup Pasti akan mati Semua yang dikumpulkan Semasa hidupnya Tidak akan berguna Kecuali amal salihnya Berupa sedekah yang mengalir Ilmu yang bermanfaat Dan anak-anak yang soleh Pemirsa yang dirahmati Allah Tadi dari alam ru Kemudian ditiupkan Kedalam alam rahim Ini alam rahim Alam yang penuh Dengan kasih sayang Masya Allah Bayangkan Kalau kita lihat Di dalam surah Al-Alaq Allah menjadikan Insan manusia Dari Al-Aqo Segumpal darah Yang segumpal darah ini Kemudian terus berkembang Terus di dalam janin Seorang ibu Yang ketika Umur 3-4 bulan Kemudian ditiupkanlah Ruh-ruh yang menunggu tadi Ditiupkan ke Rahim-rahim Masya Allah Mengembang Mengembang Menjadikannya Kemudian mata Telinga Tangan Kaki Masya Allah Sampai lahirlah ke dunia Nah Ketika di dunia Kemudian Inilah Masa di mana Ujian kita hadapi Allah menjadikan Yang mati Dan yang hidup Untuk menguji kita semua Siapa Yang paling baik Amalnya Nah Karena dunia ini Adalah ujian Di alam dunia ini Manusia Wahadainahum Najedain Manusia diberi Dua pilihan Apakah dia akan bersyukur Atau dia akan Kufur Inilah alam yang penuh Dengan ujian Di dunia Senang ujian Sedih ujian Punya ujian Tidak punya ujian Semuanya adalah ujian Dan tidak lama lagi Kita akan masuk Dalam masa depan Saya tahu Apa masa depan Seluruh pemirsa Masa depan saya juga Apa itu Sakaratul maut Masa depan kita Sakaratul maut Iya Kita akan dijemput Semua akan dijemput Oleh Sakaratul maut Karenanya Sudahkah kita Berbekal terhadap Sakaratul maut tersebut Ya Wajraat Sakaratul maut Tubil haqqa Kecal Allah Dan datanglah Sakaratul maut Dengan sebenar-benarnya Dan itu Yang kalian selalu lari Daripadanya Kita selalu lari Dari Sakaratul maut Apakah kita sudah bersiap Karena setiap malam pun Sesungguhnya Kita dilatih oleh Rasulullah Untuk menghadapi maut Ingat Doa sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita dilatih Untuk selalu mengingat Sebelum tidur Bahwa kita dilatih Mengingat maut Na'udzubillahiminta'ali Setelah Sakaratul maut Orang dijemput Kemudian dimasukkanlah Ruh kita itu Kedalam alam barzah Yang juga biasa disebut Alam kubur Di dalam alam barzah Ini terjadi fenomena-fenomena Ada yang disebut dengan Azab kubur Na'udzubillahiminta'ali Ada orang-orang Yang di dalam kubur Di dalam alam barzah Itu Kuburnya dilapangkan Diterangkan Dimudahkan Tapi ada juga yang sulit Karenanya Alam kubur Adalah alam akhirat Yang pertama Menurut Rasul Jika orang Sulit di alam kubur Selebihnya lebih sulit Jika mudah di alam kubur InsyaAllah Selebihnya lebih mudah Tetap bersama-sama Tidak bisa Semuanya dihancurkan oleh Allah Pada saat itu Dunia Semesta Jagad Raya Hancur Hari Kiam Kematian seseorang Kematian seseorang adalah Pemutus hubungan manusia Dengan kehidupan di dunia Manusia kemudian Memasuki alam lain Yaitu alam kubur Atau alam barzah Di alam kubur ini Manusia menanti datangnya Hari kebangkitan Ditemani dengan amal baik Dan amal buruk Semasa hidup Amal baik seperti Solat Zakat Sedekah Semua itu akan membawa Kebahagiaan dan ketentraman Di alam kubur Sebaliknya Amal buruk seperti Perbuatan dosa Mendurhakai Allah Melakukan perbuatan yang dilarangnya Serta meninggalkan perintahnya Semua itu akan membawa Kesengsaraan di alam kubur Alam kubur merupakan Masa penantian yang penuh Kebahagiaan bagi orang beriman Dan penuh kesengsaraan Bagi kaum pendosa Dan semuanya akan berakhir Ketika kiamat terjadi Ketika sangsa kalah ditiup Maka pada hari itulah Terjadinya kiamat Tiupan pertama akan Memusnahkan seluruh manusia Dan alam seisinya Kemudian tiupan kedua Adalah tiupan yang akan Membangkitkan seluruh manusia Dari alam kubur Kemudian fase selanjutnya Adalah dikumpulkannya Seluruh manusia Di padang masar Di sini manusia Dikumpulkan dalam keadaan telanjang Sementara matahari Berada sangat dekat jaraknya Sehingga mengalirkan keringat Dari tubuh manusia Sesuai amalannya Selanjutnya Manusia akan dihisap Segala amal perbuatannya Selama di dunia Akan diperhitungkan Ada yang mendapatkan Proses hisap Dengan susah payah Sebagian lain Dengan mudah Bahkan sebagian kecil Dari orang beriman Bebas hisap Setelah dihisap Kemudian amal perbuatannya Akan ditimbang Di sinilah akan terlihat Lebih banyak amal baik Atau amal buruk Pada seorang manusia Selanjutnya Manusia akan melewati sirot Yaitu jembatan Yang lebih tipis Dari rambut Dan lebih tajam Dari pedang Dimana di bawahnya Terdapat neraka jahanam Kemudian manusia Melewati jembatan ini Sesuai dengan Amalannya di dunia Pada fase yang terakhir Dari perjalanan manusia Adalah surga dan neraka Neraka adalah tempat Orang-orang pendosa Yang penuh dengan siksaan Percikan apinya Jika ditaruh di dunia Dapat membakar Seluruh penghuni dunia Minuman penghuni neraka Adalah nanah Dan makanannya zakum Atau buah berduri Surga adalah tempat Orang-orang bertakwa Surga dipenuhi Dengan kenikmatan Yang tidak dapat Dibayangkan manusia Dan puncak Dari semua kenikmatan Di surga Adalah melihat Wajah sang pecipta Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah Sempurna dan perkasa Serta mempesona Allahu Akbar Pemirsa yang dirahmati Allah Alam Barzah Adalah alam yang memisahkan Yang memisahkan dunia Dil-Akhara Setelah alam Barzah Semua orang menunggu Di alam Barzah Sampailah pada hari kiamat Al-Haqqah Yang sebenar-benarnya Hari yang akan datang Adalah hari kiamat Kehancuran jaga teraya total Bukan hanya bumi yang hancur Hendak kemana orang lari Mencari planet-planet yang lain Untuk bermigrasi Tidak bisa Semuanya dihancurkan oleh Allah Pada saat itu Dunia semesta jaga teraya Hancur Hari kiamat Al-Haqqah Nah setelah hari kiamat Barulah perjalanan manusia Masuk ke dalam Hari dibangkitkan Dimana orang-orang dibangkitkan Jasad-jasad dibangkitkan Seperti mentimun Sayur-sayuran Yang tumbuh Di tanah Dibangkitkan manusia Oleh Allah Setelah dibangkitkan Masuklah mereka Kedalam Yawmul Hisab Nah disinilah Dimana seluruh Amal-amal Dihitung Alisallahu bi'ahqamil haqimin Allah hakim yang seadil-adilnya Hati-hati Ayo cepat Gugurkan dosa-dosa kita Terhadap sesama Di dunia ini Jangan mau digugurkan Di akhirat nanti Karena ketika di akhirat itu Itu dimana Masa ketika Seseorang Zolim terhadap yang lainnya Amal-amal baiknya Akan dipindahkan Akan hangus Akan bangkrut orang Karenanya Gugurkan di dunia ini Kalau ketemu dengan yang lainnya Mohonlah maaf Gugurkanlah Ya Setelah Yawmul Hisab Barulah kemudian Kita kembali Kemana Ke asal fitrah kita Ke surga Ya Manusia Berasa dari surga Harus kembali ke surga Jangan membuat kita Menjadi memilih Tempat kembalinya Na'udhubillah Ke neraka Jangan-jangan sampai Pemirsa Na'udhubillah Jangan Kita harus kembali ke surga Semuanya harus kembali ke surga Jangan sampai Karena nafsu Sedikit saja Kenikmatan dunia Kita masuk Tergelincir di neraka Karenanya Pemirsa Mari kita memohon Bersama-sama Kita berdoa Agar supaya kita Tidak tergelincir Di dalam kehidupan ini Agar supaya kita pulang InsyaAllah Ke akhirat Ke surganya Allah Ya A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Azab muhur kamu Ya Allah Selamatkanlah kami semua Ya Allah Bimbinglah Tuntunlah Mudahkanlah Ringankanlah Ujian-ujian kami Ya Allah Allah ya Mujibah Sailin Ya Allah Kami ingin kembali kepada Rebaumu Ya Allah Amin Alhamdulillah Sahabat pemirsa Yang berahmati Allah Tidak ada yang lebih baik Dari saya yang berbicara Ataupun pemirsa yang mendengarkan Karena yang lebih baik Di sisi Allah Adalah yang mengamalkan Ilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton